Lalu Pak Presiden, apa yang dilakukan? Kita tunggu hasil dari tim TGT. Kita tunggu hasil dari tim Sinodel. Tim Sinodel sudah bertemu lagi. Tim TGT baru kembali hari sering. Lalu Presiden paham bahwa suara Presiden ditunggu untuk kasus keperasaan itu. Presiden bertanya ke kami, apa yang harus saya katakan tentang itu? Saya bertanya ke Presiden, yang Bapak inginkan ke Bapak? Saya ingin mengeluarkan pernyataan solusi yang tuntas dan komprehensif. Saat itu saya berkata ke Presiden, maaf Bapak, kami belum siap. Kami belum bisa menyajikan ke Bapak solusi yang tuntas dan komprehensif. Lalu bagaimana di media? Apa boleh buat Bapak? Di media kita kalah opini. Karena Presiden belum berkata apa-apa. Karena Presiden belum bersuara. Tapi daripada Presiden bersuara, mudah untuk merancang komunikasi politik. Mudah untuk merancang penangan opini media. Presiden, kami punya tim ahli untuk ini. Mudah untuk mengatakan ke publik, ke media, Presiden pihak, Presiden mengecap, Presiden investigasi, dan seterusnya. Tapi kami tidak bisa menjaminan ke Presiden bahwa kasus ini tidak akan terpulang lagi tiga bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Karena itu kami mengatakan ke Presiden, Bapak, kalau pernyataan Bapak itu adalah pernyataan yang memberikan solusi yang tuntas dan komprehensif, maaf kami belum bisa menyediakan. Lalu Presiden dengan sadar, kemudian mengatakan saya diam dulu. Dan semoga diamnya Presiden itu kemudian bisa menjadi kening yang memetakkan. Semoga diamnya Presiden itu akhirnya menghasilkan poster-poster kemana suara Presiden tentang kekerasan di Papua. Keningnya Presiden itu akhirnya menjadi sangat keras tentang kekerasan di Papua. Itu kami lakukan karena kami saya menemani Presiden dua kali kampanye di Papua. Dalam dua kali kampanye di Papua, Presiden paham betul, Pak Jokowi saat itu paham betul, bahwa tanah yang kita datangin, orang yang akan kita sapar adalah tanah dan orang yang penuh luka. Karena masalahnya adalah masalah luka, maka pendekatan paling dasar silahkan dinamai apapun. Pendekatan budayaka, pendekatan kainokratiklah, pendekatan komprehensiflah, seterusnya. Tapi bagi Presiden, pendekatan yang paling diutamakan adalah hati. Dua kali berkampanye di Papua, Presiden ingin mendapatkan koneksi hati antara Presiden dengan orang Papua tentang tanah Papua. Dan mendapatkan koneksi hati ini tidak mudah. Dan yang berusaha kami lakukan sekarang adalah menghentikan solusi Jakarta. Menghentikan solusi teknokratik dari Jakarta. Untuk merancang rel reta api di Papua mudah. Biayanya mudah dihitung. Untuk Papua 2,7 miliar per kilometer double track reta api. Mudah dihitung Papua butuh berapa. Mudah dihitung porto laut di Papua butuhnya di mana saja. Semeltar butuhnya di mana saja mudah untuk dihitung, mudah untuk direncanakan. Pertanyaan paling pokoknya, apakah itu yang diinginkan oleh orang Papua tentang tanah Papua? Apakah itu kabar baik yang ingin didengar oleh orang Papua tentang tanah Papua? Apakah memang betul-betul itu? Jadi kemudian apa yang kami sarankan dan akhirnya menjadi arahan presiden? Kita 3-6 bulan ke depan akan terlebih dahulu mendengar suara orang Papua tentang tanah Papua. Yang Mbak Dhani, ini yang sering ke kantor saya. Maksud saya bilang ke Mbak Dhani. Saya, pendekatan saya keras. Pendekatan saya militer. Saya ahli telejet. Kalau saya disuruh melacak di mana pimpinan OPM, saya bisa. Dua hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang pimpinan OPM yang sudah 22 tahun di hutan. Karena keahlian saya memang itu. Dan turun, beliau turun bertemu saya di Jakarta. Karena saya kemudian meminta bantuan. Bapak, saya butuh Bapak nanti pada saat kami harus mendengar suara orang Papua. Sekarang lagi menikmati Ancol. Pimpinan OPM ini. Karena bahwa anaknya masih kecil, 6 tahun. Anaknya saya tanya, adik mau ngapain di Jakarta? Saya mau lihat Bufan, Bapak. Ya sudah, saya antar ke Ancol dengan anak saya yang masih 5 tahun. Nanti kami antarkan kembali, pulang ke Papua. Hal-hal seperti ini sesuatu yang hati-hati betul kami lakukan. Karena masalahnya masalah luka. Kalau masalah luka, masalahnya kemudian harus didekati dengan hati. Kalau hati, itu harus terkoneksi satu sama lain. Saya ceritakan saja bagaimana Pak Jokowi itu membuat keputusan. Kalau Pak Jokowi didatangkan di ruangan ini, mendengarkan suara-suara, dan Pak Jokowi harus mengambil keputusan saat itu. Tidak akan ada keputusannya. Karena bukan itu gaya beliau. Tapi keputusan tentang pertanian, keputusan tentang pupuk dan meni, itu dilakukan oleh Pak Jokowi di tepi sawah. Pada saat betul-betul berbicara dengan petani, dan kemudian bertanya ke petani, Mas, waktu itu saya ingat namanya Pak Sartinam, eh Ibu Sartinam. Ibu Sartinam, bapaknya petani, petani, ngasilin berapa ton per hektare kira-kira? Cuma 3 ton, bapak. Kenapa cuma 3 ton, pupuknya datang terlambat, benihnya datang terlambat, benihnya mahal. Kami harus nyewa traktor 150 ribu per hari. Ditanyakan oleh Pak Jokowi, kami nunggu ketika Pak Jokowi berbicara, itu cuma presiden, dengan 4 petani, kami nunggu di tepi sawah. Pak Jokowi kembali langsung menginsuksikan ke saya, cek tentang pupuk, cek tentang benih, kenapa datang terlambat. Kami periksa, dan ternyata masalahnya, pupuk dan benih itu harus ditender. Dan ditendernya biasanya bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, pada saat musim tanam sudah selesai. Dalam waktu 3 hari, kami buat perpres amandemen pengadaan pupuk dan benih, sehingga tendernya sudah dilakukan minggu lalu. Dalam kondisi normal, tendernya dilakukan nanti bulan Juli. Masim tanamnya berakhir bulan manat, tidak masuk akal-akal sekarang. Hal seperti itu. Saya contohkan lagi yang kami kemarin lakukan di waktu ke Kalimantan. Kami terbang dengan pesawat amfibinya angkat-angkat, pesawat intai amfibinya angkat-angkat, wing 737. Di situ langsung mengintai kapal-kapal melayan. Lalu ini ilegal Bapak, ini ilegal Bapak, ini ilegal Bapak. Dan kalau saya perintahkan, Pak Jokowi bertanya, Kalau saya perintahkan kapal ini ditindak sekarang, bisa atau tidak? Kepala Staff Pak Kanan Udara mengatakan, bisa, tapi kapal ini akan kambur duluan. Karena kapal perang yang terdekat ada di sekitar kira-kira 120 km jaraknya. Apa yang bisa dilakukan tentang itu? Belikan kami pesawat penindakan angkribi. Pesawat penindakan angkribi yang bisa menggarap di laut. Ya sudah, Pak Jokowi ada klasifikasinya. Dibrosik di atas pesawat itu, berbebat di atas pesawat itu, lalu Pak Jokowi bilang, beli ini tiga. Saya sebagai seseorang mencatat, beli tiga. Sampai bendarat, telpon Menteri Keuangan, telpon Menteri Pertahanan, peringkat. Presiden, beli tiga. Pesawat intai amfibinya. Sederhana, cara bekerjaan, tapi harus langsung menyentuh masalahnya. Untuk Papua, mohon maaf, mama-mama, mohon maaf, bapak-bapak, presiden belum sempat ke Papua. Presiden belum menyentuh masalah Papua sesuai dengan hati yang diinginkan oleh presiden. Bersabar dulu. Kami tahu masalah Papua ini panjang, dari tahun 1969. Kalau diurut-urut masalahnya akhirnya kita berbicara tentang identitas. Siapa itu orang Papua? Tentang martabat, tentang politik, tentang identitas Papua, dan seterusnya. Masalahnya panjang. Dan presiden yang ditanggungnya sekarang bersedia membuka hatinya untuk berbicara dengan siapapun. Apakah bapak-bapak, mama-mama akan datang ke Jakarta, itu bagus. Tapi keinginan presiden akan sering-sering datang ke Papua. Perintah Ketani, perintah SSK adalah dalam 6 bulan saya sudah harus punya kantor di Papua. Kantor di Papua itu tidak perlu istana megah. Tapi apa saja yang bisa memungkinkan presiden berbicara dengan orang Papua tentang tanah Papua. Sehingga apa yang diinginkan presiden langsung ke pokok masalahnya itu bisa terjadi. Pada intinya kami di kabinet diberikan kesempatan oleh presiden dan itu harus kami gunakan sebaik-baiknya untuk mendengar, mendengar, dan mendengar dulu. Sampai 6 bulan ke depan. Jadi saya dalam 6 bulan menjabat sebagai SSK ini kemudian sudah bertemu dengan beberapa elemen Papua termasuk salah satunya hari ini. Dan saya kalau ditanya presiden, Mas Andi sudah paham apa solusi permanen untuk Papua. Saya tetap mengatakan belum bapak presiden. Belum bapak presiden. Saya rasa solusi permanen itu akan bapak temukan kalau nanti bapak kewamena dan berbicara dengan kepala-kepala suku yang kurut untuk bertemu dengan bapak diwamena. Disitulah solusinya ditemukan. Solusinya tidak akan ditemukan di Bapak Penas. Solusinya tidak akan ditemukan di Kementerian Dalam Negeri. Solusinya akan dibapak temukan pada saat bapak kewamena dan berbicara karena kepala-kepala sukunya mau turun gunung untuk berbicara dengan bapak. Nah sekarang bagaimana caranya kami membuat dialog-dialog forum-forum untuk mendengar itu? Nah itu yang sedang kami rancang. Nah kami butuh bantuan dari bapak-bapak, dari mama-mama Papua untuk merancang forum-forum seperti itu. Nah kami sadar jebakan-jebakan organisasinya. Tadi dibicarakan tentang UP 4B. Ya UP 4B tiga hari yang lalu sudah bubar. Perpresnya sudah dikatakan tangani bubar. UP 4B tersebut. Lalu Presiden mengatakan, bagaimana menggantikan UP 4B? Ya bagaimana menggantikan UP 4B? Jawaban kami tetap konsisten. Tunggu dulu bapak. Kita bicara dulu dengan orang Papua. Mereka ingin membentuk unit apa, tim apa untuk Papua. Setelah itu baru kita buat unitnya. Baru kita buat timnya. Belum tentu orang Papua ingin ada unit khusus. Belum tentu orang Papua ingin ada tim khusus. Bisa saja orang Papua mengatakan, pakai kami saja bapak yang sudah bertahun-tahun bekerja di Papua. Silahkan kalau itu yang memang dilakukan. Tapi UP 4B sekarang sudah tidak ada. Kepres pemberhentian Pak Bapak Anggarono sudah ditandakan oleh Presiden. Yang UP 4B-nya sudah tidak ada. Nah itu yang akhirnya membuat kami sekarang memilih untuk Papua yang masalahnya dalam, masalahnya sensitif, masalahnya dalam luka. Kami memilih diam dulu saja. Diam dulu tidak apa. Presidennya kemudian kalah secara politik, secara media itu kalah. Tidak apa-apa. Supaya kemudian justru membuat semua orang bergerak. Berusaha ingin memberikan masukan-masukan yang konkret tentang apa yang ada di tanah Papua. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, perintah dari Presiden untuk kami adalah berikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mendengar apa yang orang Papua inginkan tentang tanah Papua. Dan nanti, moga-moga kabar baik tentang tanah Papua memang berasal dari orang Papua itu sendiri. Terima kasih.